Informasi yang juga cukup mehembohkan dari pemimpin Korea Utara King Jong-un akhirnya bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Bandara Antariksa Vosonyi, kosmodrom Rusia pada Rabu waktu sempat. Putin menyambut ketangan dari King Jong-un di pintu masuk gedung perakitan kendaraan Antariksa. Putin terdengar menyapa Jong-un dengan kalimat sangat senang bertemu dengan Anda yang dibalas dengan kalimat yang sama oleh Jong-un dengan tambahan kata meskipun Anda sibuk. Keduanya kemudian meninjau langsung pusat peluncuran roket ruang angkasa Rusia yang telah nyatakan paling modern itu. Sejumlah pihak memprediksi pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi King Jong-un dan juga Putin untuk membahas bisnis senjata. King Jong-un juga mengatakan keputusannya untuk mengunjungi Rusia selama 4 tahun tidak pernah kemana-mana, menunjukkan prioritas hubungan Korea Utara dengan Rusia terutama untuk urusan kepentingan strategis. Nah sebelumnya, beberapa saat sebelum berangkat ke Rusia pada Selasa, Kim Jong-un masih sempat menembakkan rudal balistiknya yang diperkirakan jatuh dekat perairan zona ekonomi eksklusif di Jepang. Atas peristiwa itu, Jepang telah melayangkan protes kerasnya.